Pandemi COVID-19 Sejenak mengubah, bahkan menghentikan aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari Sebagian besar dari kita harus bekerja dari rumah Tapi tidak bagi mereka yang penghasilannya bergantung dari aktivitas seharian Ya selama COVID ini, setelahnya dampaknya pengaruhnya besar sekali Bagi saya, bagi pendagang orang kesukur itu dampaknya besar sekali Karena apa? Ya mungkin orang-orang tidak ada kerjaan, tidak ada ini Jadi uang kan kurang kerjaan, jadi tidak ada bayaran, tidak ada ini Untuk jajan saja susah gitu Terus kan kayak penghasilan kita, dari selama COVID itu sebelumnya Nyimpan 1 juta aja gak bakalan bisa Gak cukup, cukup buat makanannya, terserang Kalau pendagang ini ya, pendapatan semuanya dapat 300 ribu Itu belum diambil modal, belum diambil apa Tapi sebelum COVID kita ya alhamdulillah itu 1 masih dapat 1 juta ibarat pendapatan ini, paling punya 700 itu masih dapat Yang kedua ini lebih parah, lebih baik Ya gimana ya, corona begini, aduh susah segalanya Susah, ngapain gak bisa gitu Kalau bisa sih, cepat-cepat beginilah Cepat normal lagi gitu aja misalnya Soalnya kan dampak corona ini, cari kerja tuh susah Suami juga gak kerja, jadi bukan usaha kecil-kecilan Ya waktu pertama lockdown, bener-bener susah Belum ada bantuan ya Pas itu, pas mau normal, baru didapat bantuan Ini kemarin agak normal Udah kan ada katanya pembukaan kerja Akhirnya kan tutup lagi Warungan sepi Terus kita buat bayar kontrakan, minjung sini, minjung sana Buat bayar kontrakan Terus, ya gimana ya Susah lah, kalau diseritain maksud di Sedih gitu, mau pulang kamu kemarin aja memaksain Sebenarnya sama PSBB dilarang Tapi kan saya mohon-mohon daripada saya di Jakarta gak makan gitu Kendingan pulang Meski di saat kondisi yang sulit Seberat apapun situasi yang melanda saat ini Kita tidak boleh kehilangan pengharapan Pada minggu yang ke-33 ini Tim peduli sesama telah menyalurkan 450 makanan siap saji 887 paket sembako Dan dana tunai kepada 17 kepala keluarga yang membutuhkan Total bantuan yang telah disalurkan sebanyak 3.992 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas 9.783 paket makanan siap saji Beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker 23.147 paket sembako Dan bantuan dana tunai kepada 1.330 kepala keluarga yang membutuhkan Peduli sesama tangan pengharapan Telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia Seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Zumba, Timur NTT, Loje Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua Dari Selama yang suku Tauje, Sulawesi Tengah Kami sedang menuju ke rumah beberapa anak murid kami Untuk datang membawa kelas yang telah didonansikan oleh tangan pengharapan Dan saat ini kami sedang berada di rumah Bapak Pando Kami dari Salamayang, keluarga, Bapak Pando dan anak-anak murid yang ada di sini Mengucapkan terima kasih Tangan pengharapan Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama Dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal Dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya Atas nama yayasan tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami Melalui nomor WA 0811 977 7745 Hidup bukan tentang bagaimana menikmati Melainkan juga berbagi Berbagi dengan orang lain adalah bentuk terbaik mensyukuri apa yang telah kita dapatkan Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan Melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan Helping people live a better life